Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 230 lagi masuk ke unit kedua they are on sale sedang dijual ya nah ini smart spending is awesome ya belanja cerdas itu luar biasa ya bagus sekali jadi bagaimana belanja cerdasnya kita lihat dulu disini kita masuk pada sesi pertama ya sampaikan apa yang kamu ketahui Nah nomor A perhatikan pada iklan di bawah ini dan kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya nah ini dia ini ada sandal dia harganya 49.000 tapi yang diberah ini jadi 29.000 ini 50% off dan ini beli 2 dapat 1 nah ini gambar-gambar yang sedang dijual ya nah pertanyaannya adalah dimana kamu biasanya menemukan iklan periklanan ini ya biasanya di pasar atau di tempat-tempat belanja atau supermarket ya kemudian apa maksud dari masing-masing iklan tersebut nah maksud dari masing-masing iklan ini nah nomor satu ini harga biasanya 49.000 dan untuk saat sekarang menjadi 29.000 dia ya jadi ada beberapa potongan dan untuk yang 50% off ini artinya kita hanya bayar setengahnya saja atau 50% seandainya harganya 500.000 nah untuk sekarang bayarnya cuma 250.000 karena korting 50% kemudian beli 2 dapat 1 ini maksudnya apa kalau kita membeli 1 saja dengan harga misalnya topi ini 1-20.000 misal nah kalau kita beli 1 ya dapat 1 tetapi kalau beli 2 dengan harga masing-masingnya 20.000 jadi kita bayar 40.000 nah kita akan mendapat tambahan topi yang ketiga nah jadi dengan harga 40.000 kita bisa mendapat 3 topi itu maksudnya nah lanjut pada halaman berikutnya cocokkan iklan dengan makna mereka yang benar untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu nah ini dia kita mencocokkan dua kotak ini ya bersama dari kotak kiri dan kotak yang kanan nah ini 15 per 50% off maksudnya apa bayar hanya setengah harga harga nah itu maksudnya yang kemudian yang kedua beli 2 dapat 1 gratis nah itu maksudnya apa bayar 2 bayar 2 untuk 3 barang ya nah kemudian untuk nomor 3 30% off untuk pembelian yang kedua nah ini ya nah itu maksudnya apa nah maksudnya adalah beli 70% hanya hanya kamu bayar 70% saja kalau kamu untuk pembelian yang kedua ya jadi kalau membeli yang kedua kali kamu bayar hanya 70% saja dari harga normal dan yang ketiga yang keempat 50% tambah 20% artinya adalah kamu memperoleh tambahan diskon ya atau tambahan tidak perlu bayar maksudnya begini seandainya harga barangnya 500.000 nah kamu didiskon 50% artinya dari 500.000 didiskon menjadi 250.000 ya 50% nya nah setelah itu untuk 20% nya dari 250.000 ini didiskon lagi sebanyak 20% jadi artinya kamu hanya bayar 200.000 saja karena 250.000 20% nya adalah 50.000 ya jadi harga barang yang 500.000 kamu hanya bayar 200.000 karena sudah dapat korting 50% dan 20% nah itu untuk worksheet 4.11 nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa